Intro Kita datangi salah satu gerai pastry yang menyajikan kek dan bunga sebagai kombinasinya Terletak di Jalan Senopati, Jakarta Selatan Disini kita bisa menemukan kue dengan rasa bunga mawar Sore Pak, silahkan Sore Oh Mbak, katanya disini tuh ada kek yang berbahan dasar dari salah satunya dari bunga ya? Namanya Najalas Favorit, itu rose pistachio Ini yang ada bunganya ya? Iya benar, kita pakai fresh flower Seperti ini, contoh keknya Oh, agak pink gitu ya? Iya, kita menggunakan fresh flower Fresh flower maksudnya ini mau ekstraknya dipakai untuk ini? Untuk garnisnya kita pakai fresh flower Dan flavornya kita dari rose sendiri Mau pesan satu ya? Boleh Toko kue, sekaligus kafe yang berdiri pertama kali di Surabaya tahun 2005 silam ini Menyajikan aneka kue dari bahan-bahan pewarna dan perasa alami Dibanderol dengan harga Rp 34.000 untuk kue berdiameter 7 cm Nah, rose pistachio ini memang pas banget ya Manisnya nggak terlalu, manisnya pas karena saya nggak suka manis Terus chiffonnya, jadi ketolong dia Jadi chiffonnya hambar, kena yang manis Wuh, juara banget ini enak Satu lagi, aroma rose-nya, aroma mawarnya tuh yang pas banget Nggak lebay, kebanyakan bisa pengsan kita Tapi ini pas banget, oke banget Mumtaz Tapi kita ngintip dapur, biar oke ya kan Biar ngerti, ini ilmu nih Hehehe Dikit lagi ya Waduh, Chef Halo Apa kabar, Chef? Baik, baik Oke, aku pengen tahu sebenarnya tahapan buat si rose pistachio itu apa aja Oh boleh, boleh, kita mulai Untuk membuat rose pistachio, bahan-bahan yang digunakan adalah tepung terigu, gula pasir, minyak, kuning telur, dan kacang pistachio Bahan spesial dalam hidangan ini adalah kelopak bunga mawar segar Ya, perasa yang digunakan di sini terbuat dari olahan mawar asli Kita praktikin langsung aja yuk Langkah pertama adalah membuat adonan dasar cake dengan jenis chiffon cake Campuran kuning telur dan gula pasir dikocok hingga mengental Menggunakan wadah terpisah, putih telur dan gula pasir diaduk hingga berbusa Kedua adonan kemudian dicampurkan Hal ini sengaja dilakukan agar kue yang dihasilkan mengembang sempurna Setelah tercampur rata, adonan kemudian dicetak sesuai ukuran yang diinginkan Ini cocok juga Chef buat nembak cewek Oh iya, iya Justru itu biasa kan nembak cewek hanya pakai bunga dan gak bisa dimakan Justru ini dengan cake top Ini solusinya ya Chef Yulianto atau akrab disapa dengan Chef Yuli adalah seorang sarjana lulusan ekonomi manajemen Kecintaannya pada dunia roti dan kue mendorong dirinya untuk belajar ilmu pesteri di tahun 1997 Adonan kue selanjutnya di oven pada suhu 165 derja celcius selama 40 menit Terima kasih Terima kasih Bersama susu murni, perasa kemudian dikocok hingga kaku Merah pada bunga mawar mengandung pigment anthocyanin Yang merupakan senyawa antioksidan bermanfaat guna menangkal radikal bebas pada tubuh manusia Mawar juga mengandung antioksidan tinggi seperti vitamin C dan zinc Yang berfungsi mencegah penuaan dini Bersama susu murni, perasa kemudian dikocok hingga kaku Terlebih dahulu setiap lapis kek dioles dengan sari mawar Setelah merata, krim susu dengan perasa mawar ditambahkan diatasnya Terima kasih 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 Terima kasih.